PT. Titan Infraenergi update fasilitas dan meningkatkan produski batubara di Sumsal. PT. Titan Infraenergi terus berupaya untuk tingkatkan produksi penambangan batubara hari ini selasa 8 Agustus tahun 2023. PT. Titan Infraenergi sudah meresmikan penambahan jembatan yang ada di Hollen Road, KAM 36 Bita. PT. Titan Infraenergi juga meresmikan RD Upgrade Phase 2 setelah selesai RD Upgrade Phase 1 di Pelabuhan PT. Suarnadwi Padermagajaya Februari lalu, tambah di rut PT. Titan Infraenergi Darwan Siregar. PT. Ia menjelaskan, RD Upgrade adalah proyek Upgrading BL-C Blood Loading Conveyor yang dikombinasikan dengan pod Improvement Upgrade, dengan tujuan meningkatkan produktivitas pod package warna dipadermagajaya agar lebih memiliki fleksibilitas dalam lakukan loading sesuai dengan produk dari customer dengan cara yang lebih cepat, kefisian, dan produktif. PT. Selain RD Upgrade, SDG juga membuka stoppil tempat penyimpanan sementara batubara di beberapa area di dalam port SDG. Hal ini akan memberikan ruang bagi SDG untuk dapat menyimpan batubara sementara sebelum di-loading ke Tongkang yang datang ke SDG, terang dia. Untuk saat ini, Colling Road yang PT. Titan Infraenergi operasikan terbukti mampu menambah batubara sejak tahun lalu. Pada tahun 2022, ada tambahan sekitar 14 juta tan batubara yang diangkut melawati jalan khusus ini. Di tiga kabupaten yang dilewati jalur khusus ini banyak sekali perusahaan tambang batubara, jadi kami ingin juga menikmati manfaat jalur ini karena memang kebutuhan batubara untuk pasar energi terus meningkat, terang dia. Terima kasih telah menonton!